Kelompok kami membuat model robot yang akan dikirim ke Mars. Jadi kami emang sengaja buat ini dulu di sitat, Pak. Supaya memudahkan robot berjalan dalam medan apapun kayak medan yang gak rata. Ini di atas robot ini, Pak Bu. Jadi kita pasang kamera, nanti gambarnya bisa dipantau di sini, Pak. Coba jelaskan eksperimennya. Kami membuat panel surya untuk membangkit listrik di rumah, Pak. Bisa dijelaskan bagian-bagiannya, kelebihan dari panel surya ini. Panel ini berfungsi untuk merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Komponen-komponennya ada charge controller, inventor, dan baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan. Keunggulannya ini adalah energi yang terbarukan. Perawatannya yang cukup praktis. Narik sekali. Good. How is it going, Mr. Weebowo? You're already expected here. Alright. See you soon. Oh, Pak. Eh, gila. Tunggu sebentar ya, sayang, ya. Oh, iya. Ya. Untuk bagian ini, saya sudah pesan komponennya dari Jerman. Ya. Mohon diterima. Baik, Prof. Dan bilang ke teknisi. Ya. Kalau masang ini harus hati-hati. Baik, Prof. Ya. Ya. Jangan lupa. Ya. Prof. Sorok. Ya. Semoga sukses. Iya, iya, iya. Yuk. Terima kasih telah menonton. Gila, gila. Yuk, dah. Gimana eksperimennya tadi? Eksperimennya sih berhasil. Eksperimennya sih berhasil. Oh. Walaupun tadi ada masalah dikit. Yang jelas aku gak menang aja. Yang menang siapa? Juwan, anak baru. Makanya si Pinter. Dia dari luar negeri. Bisa bikin panel surya mini. Yang bisa nyalain lampu rumah mainan. Wow, keren. Tapi, menurut opa nih ya. Kalah menang itu gak penting. Yang paling penting itu Akila tetap berkarya. Keren lagi. Robot dari sika. Siapa tahu nanti kalau Akila sudah besar, bisa bikin robot Mars benaran. Iya kan? Eh, tapi... Ngomong-ngomong mama kamu gak nyariin nih. Setiap hari kamu ada di kantor opa. Enggak lah, opa. Mama udah tahu kali aku di sini. Lagian kan rumah sampai sini deket banget. Iya. Oke, Pak. Aduh, adik. Jangan ditumpain. Sekarang dimakan sendiri. Ayo. Udah, gak apa-apa. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana lo, mbaknya? Selamat ting, Pak. Iya. Sebenarnya, Papa berat mau pergi, Ma. Kenapa, Papa? Mama gak apa-apa. Papa gak usah khawatir. Kan, selain punya tabungan, Mama punya dana pensiun. Jadi, Naud bilang menjalin. Kalau sampai ada apa-apa sama Mama, Papa gak usah khawatir. Papa fokus aja, Mama selalu dukung Papa. Bye. 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 Dari Aqilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aqilah. Kenapa, sayang? Pak, tahu nggak sih? Barusan aku dapat info dari Lapan. Mereka tuh kayak buat kompetisi vlog gitu loh, Pak. Iya. Hadiahnya aku bisa datang ke tempat pelatihan astronot. Tapi gini, Pak. Vlog ini harus tentang toko antariksa. Pak, maukan bantu aku di vlog ini? Aqilah. Tadi sebenarnya ada yang Pak mau sampaikan sama kamu. Cuman, Pak masih bingung cara menyampaikannya. Jadi gini, gini. Besok, Opa akan pergi jauh. Dan kembalinya lama. Karena ada sahabat Opa di Inggris. Mengajak sebuah penelitian di sana. Jadi, halo. Halo, Aqilah. Halo. Dimati. Gila. Gila. Makan yuk. Gila, kamu kenapa? Kenapa gak ada yang ceritakan aku kalau Opa mau pergi? Gak ada maksud banyak bunyiin dari gila. Gak ada lagi. Dia yang bisa aku ajak obrol temang langit. Kan masih ada mama. Hai, Gila. Hai. Kamu tahu tentang kompetisi itu kan? Ya. Aku tahu, pasti kamu bakal bikin vlog tentang your grandpa. Bener kan? Wah, kenapa? Bukannya kau pernah bilang ya, your grandpa itu seorang astronom. Iya. Tapi sekarang dia udah kerja di observatorium di Inggris. Oh. Kamu mau tahu rencana aku gak? Enggak lagi kan kita liburan. Nah, my family and I mau kesiak. Rencananya di sana, aku bakal datangin rumah seorang calon astronot. Astronot? Iya, kamu tahu kan? Hanya sedikit orang Indonesia jadi astronot. Salah satu yang lolos tes astronot dari Siak. Namanya Zulfahmi. Aku akan ke rumahnya dan buat vlog tentang dia. Bapak, saya di luar, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Enak sama saya, Pak. Mau lagi, Pak. Sahur dulu gila. Biar sahumnya kuat. Mau pakai ayam apa tempe? Gila, kamu itu kenapa sih? Kok kayak gak berselera gitu? Jadi makan. Siapa coba yang bisa aku ajak di vlogku? Bapak udah pergi. Coba kalau belum. Kalau keren banget tuh videoku kalau bisa bikin nek sama dia. Emangnya vlog itu apaan, Kil? Apaan ini gak update. Kok jadi apa-apa? Vlog itu video jurnalistik di web. Isinya bisa opini atau hobi. Kayak program TV gitu. Cuma diputerinnya di internet. Oh, jadi untuk kompetisi vlog ini, Kilah harus bikin toko antarisa gitu? Makanya kenapa oper pergi sekarang sih? Walau kan lo sumpah astronom hebat. Kalau keren banget tuh videoku kalau bikin tentang dia. Sekarang coba. Ya, Kilah cari lagi toko antarisa di Indonesia. Gimana? Toko antarisa tuh? Eh, Pak. Papa kan lawyer. Iya. Banyak temen kan? Kalau temen papa dia astronot gak? Temen papa yang astronot. Kayaknya susah, Kilah. Astronot di dunia aja kan sedikit sekali. Apalagi di Indonesia. Iya kan? Tapi berarti ada astronot di Indonesia. Eee... Bila. Habisin susunya. Ntar lagi ya, misalku. Ngobrol aja dari tadi. Udah dikain susunya. Sayyutan rujim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'alakum tattaqun Mhmm atta digerir di around amidsit lmakum Tereba alaikumussiyamu kuzika alzina min qablikum Kutiba alaikumussiyamu kaza Kutiba alaikumussiyamu k certification Olaikumi kura alaikumussiyamu kala alaikumussiyamu krumpli Kutiba alaikumussiyamu kutiba alakum Makan pakai apa, Pak? Makan roti aja, Ma. Tadi malam, Papa beli di toko roti dekat sini. Papa mesti banyak makan, mesti banyak minum. Sahum di sana kan lama. Maghribnya berapa? Hari ini jam tujuh, Ma. Papa harus banyak minum. Jangan sampai dehidrasi, ya. Minimal satu hari dua liter. Iya, Ma, ya. Mama! Iya, sayang. Cine. Pa, udah dulu ya. Mama lagi jagain si adik. Tika lagi pergi belanja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ada paket dari Kak Rauda. Kak Rauda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. awal untuk mencapai mimpi manusia menjelajah ke luar angkasa lebih jauh lagi. Baik, sebetulnya apa memang sudah ada tanaman yang dapat hidup di luar angkasa? Saat saya berada di stasiun luar angkasa, ada sejenis tanaman alga yang mampu bertahan lebih dari 16 bulan. Nah, diharapkan nanti akan ada sejenis tanaman lain yang juga mampu bertahan dan akan menjadi sumber bahan makanan untuk manusia. Tik, Akilah belum pulang. Iya, iya. Kemana ya anak itu, ya? Ya, tadi pamitnya cuma sekolah, ma. Nanti biar Tika telepon Pak Tebe supirnya. adik ini dibin. Susah! Kemana anak itu? Makasih. Halo, Bu. Aku Akilah. Ibu mau ya masuk ke vlog aku? Jadi di vlog ini tuh saya harus nyari tokoan tariksa, Bu. Akilah tuh pake cue ya? Maaf ya, saya cepet sedikit. Bu, mau ya Bu? Saya mau banget loh, Bu. Jadi astronot. Ini kompetisi vlog, Bu. Kalau menang hadiahnya ke tempat pelatihan astronot. Bu. Makasih. Bu. Mau banget, Bu. Jadi astronot. Dengan Pak Hosep. Aku就 mau翁. Bu.. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, aku bisa ketemu surah ya? Ada kapuruan apa ya? Aku ingin bikin tugas. Tugas apa? Tugas bikin vlog tentang busurah ya? Ayo ikut saya. Bu, maaf. Ada yang ingin bertemu dengan Ibu. Katanya mau buat tugas. Siapa? Itu, Bu, orangnya. Namanya Akilah. Gimana, Kak? Boleh. Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Oke. Kasih ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aku harap Ibu mau ya bantu aku di vlogku. Kamu kenapa ingin sekali saya masuk vlog kamu? Karena aku mau jadi astronot. Tau, Bu. Aku beneran, Lu, Bu. Aku beneran mau jadi astronot, Tau. Kenapa mau jadi astronot? Karena opaku tuh seorang astronom. Dari kecil aku sering diajak ke observatornya buat ngamat-ngamatin bintang. Sampai suatu hari aku mikir. Kalau seandainya aku jadi astronot, aku bisa langsung lihat seluruh ruang angkasa tanpa paket ropong. Bu. Seandainya saya tidak bisa diam masuk vlog kamu itu, atau kamu tidak menang kompetisi ini, tetap mau jadi astronot? Ya, tetap lah, Bu. Aku mau jadi astronot. Dengan cara apapun. Kalau cuma, menurut aku hadiah ini juga lumayan juga sih, Bu. Soalnya kalau aku menang, aku bisa datang ke pusat pelatihan astronot. Ya, Bu, ya, please, Bu. Saya pingin banget, Bu, ke sana. Bu. Bu. Gini. Saya bersedia membantu kamu, asalkan kamu mengerjakan beberapa ujian. Kalau kamu lulus, saya mau membantu kamu. Siap? Siap, Bu. Seorang astronot harus cerdas dan menguasai berbagai disiplin ilmu. Salah satunya fisika dan matematika. Karena seorang astronot dapat dilontarkan roket ke ruang angkasa dengan perhitungan matematis. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati jadi nanti Fauzi siapa yang nganter atau aku yang jemput ah gak usah mas insya Allah rencananya sih kata Fauzi dia akan diantar sama Bang Chaudet sama bapaknya syukurlah kalau memang ada nganter ya palingan sih kalau bisa kamu pulang dari kantornya sebelum asar aja asar di rumah jadi bisa sempat briefing in Fauzi kan aku usahain buka puasa di rumah ya udah pamit ya Waalaikumsalam jadi gimana Bu mau kan masuk ke vlog jangan senang dulu kamu akan berkunjung ke wahana antariksa kan kamu tahu apa kerja wahana antariksa seperti NASA itu ngirim satelit terus ngelakuin penelitian yang mengenai udara bersih di rumah ada dua jenis tanaman yang baik untuk memfilter udara salah satu tanaman tersebut mempunyai khasiat untuk kesehatan kalau kamu bisa membawa tanaman itu ke sini baru saya bantu tadi tanaman aku Bu sudah asal Hai halo 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 hihihi nanti pastang kamu nanti pas kamu ketemu ambas bikun kamu harus tanya beberapa kali ya sama pikun mau diantarnya kemana karena dia itu sering lupa ya siap Mas nanti salah-salah kamu diajak puter-muter lagi sama ini juga nih saya perlu kasih tahu makamu kalau bukan saudara sipikun enggak bakal saya saya jadiin asisten habis rupanya parah banget ya bos ya nanti saya ingetin sipikun dan satu lagi ini saya balas putih sama almar bapaknya habis bapaknya baik banget sama saya apa kamu hahaha ya ya ntar malam Bapak sebut di rumah karodanya apalah mau sibuk jasa gawian Iya Pak jangan buat tonar dan bandel mana suka gitu dah Iya Pak enggak eh ya kau roda kan guru ngaji kamu Tilembang jangan ngecewain dia Iya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Fauzi kamu udah sampai eh tapi kok kamu sendirian aja Bapak mana Fauzi tadi turun di depan Kak soalnya Bapak buru-buru Oh ya ampun kamu sibuk ya eh mas kak apa ini ini oleh dari mantukan roda kak mahasiswa dengan Alhamdulillah udah sampai ini masa nggak disuruh masuk depan aku dibawain bunga saya canggih banget aku jadi kangen sama lembang Ayo masuk eh pakai aja nggak apa-apa yuk ada buah gini nggak ngak riset Oh enggak ada deh ada yang ini Oh enggak ada coba cek sebelah deh kayak ada kayaknya tak ada iya 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 mau ini pisan tidak ada bunga kayak gitu ya udah kasih ya iya iya Ini formulirnya, nanti kamu tinggal isi aja semuanya, kecuali nomor pendaftaran ini nanti biar petugas yang isi. Saya juga udah siapin alat tulisnya. Jadi di Jakarta kamu bakalan nginep atau akan langsung pulang ke Lembang, Ji? Saya sih rencananya nginep dulu, Kak, di sini. Soalnya Bapak sih baru ngontrak di sini, karena baru dapet kerjaan. Ya Alhamdulillah kalau kayak gitu. Maksud Kakak gini, kalau gak salah kan Mas, minggu depan ya, pesan tren itu akan ngadain ujian. Jadi maksud Kakak, biar kamu bisa melakukan persiapan yang matang juga. Terutama untuk hafalannya itu loh, Ji. Itu yang sangat penting, ya. Insya Allah, Kak. Udah, udah jangan kebawa beban gitu, tenang aja. Bismillah, kembalikan semuanya pada Allah. Kamu fokus aja sama latihannya. Karena kalau misalnya kamu dapet beasiswanya itu full cover loh. Jadi ada biaya pendidikannya dan juga biaya keseharian kamu. Jadi semuanya di cover. Kan Bapak juga jadi bisa lebih tenang, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Oh iya, karena kamu udah di Jakarta, Kakak juga udah ngundang Akilah untuk hari ini buka puasa barengan sama kita. Oh gitu? Jum berapa dia, Maret? Ya, Insya Allah sore inilah. Mungkin gak lama lagi. Terima kasih banget. Ayo, Fauzi, makanan yang banyak, tambah lagi ya. Enggak udah, udah kenyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jadi dateng. Kirain gak jadi. Gimana kabarnya? Sihat? Udah gede. Sihat. Sihat lah. Apaan sih? Apaan sih? Yaudah, yuk, masuk. Ini bunga kerisan, kan? Iya, itu bunga kerisan. Emang kenapa? Ini kak Rauda yang nanam. Bukan. Emak tuh yang nanam. Orang aku juga dibawain sama Fauzi baru hari ini. Iya, itu oleh-oleh dari emak untuk kak Rauda. Lu aku pinjem gak? Untuk apa sih, Akilah? Aduh, jangan kak. Nanti kalau misalnya dipinjemin nama Kila, nanti bisa rusak. Please, kak ini penting banget. Aku janji deh. Abis ini langsung aku balikin. Serius? Gimana? Oke. Bawa aja. Tapi penghuni-nya jangan sampai ketinggalan. Penghuni? Penghuni. Nih! Eh, kalau udah izin sambil berberes ya. Iya, kak. Kamu tuh ya, dari dulu masih takut sama Gideon. Aneh. Mau gak takut ya? Apa? Cuma kaget. Cuma alasan. Ya, udah senjail. Jaya, udah senjail. Ya ampun. Jadi gimana ceritanya sih? Kamu kok tunggu di suka tanaman kayak gitu? Jadi ini tuh sebenarnya gara-gara aku lagi ikut lomba vlog, kak. Terus? Vlognya tuh tentang toko antariksa. Dan, kalau aku menang aku bisa langsung datang ke pusat latihan astronot. Wow. Kakak tau kan? Dari dulu aku pingin banget jadi astronot. Iya, tau. Terus? Dan, coba tebak siapa yang bakal aku ajak di vlogku kali. Apa Wibowo kan? Apa kan lagi ke Inggris, kak. Hah? Iya. Dia ada penelitian di sana. Ya ampun. Kakak baru tau kalau apa itu lagi pergi. Jadi gimana dong vlog kamu? Ya, untung aja. Kakak ngirimin aku buku itu. Aku gak nyangka loh. Ada orang Indonesia yang sampai segitu lamanya. Meliti tanaman sampai ke ruang angkasa. Bagus ya bukunya ya? Jadinya, aku maunya yang masuk ke vlogku itu Bu Suraya. Yang benar. Terus dia mau? Sebetulnya, dia belum mau sih. Dia gak mau. Kalau aku cuma mau menangnya aja. Dia maunya aku juga belajar. Kamu ya kilat. Kamu tuh dari dulu maunya cuma menang aja. Itu aja yang dipikin kamu. Ih, Fauzi. Eh, tapi jadi gimana dong? Kakak baru tau sih kalau Bu Suraya tuh ternyata orangnya tegas juga ya. Mungkin karena dia sudah pernah merasakan ketatnya seleksi jadi astronot. Makanya dia menanggapi kamu gak mau main-main. Sangat serius seperti ini. Jadi, manusia ke ruang angkasa itu susah banget ya berarti? Ya kalau dibilang sulit, mungkin sulit. Tapi kalau Allah berkehendak, siapa yang mau lawan? Sekarang gini deh, aku tanya sama kamu, siapa astronot pertama dari bumi? Yuri Gagarin? Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam. Itu bertepetan pada saat peristiwa Isra' miraj. Dan sholat lima waktu hari itu ditetapkan. Nah, Nabi Muhammad itu tembus sampai langit ke tujuh loh. Loh, bisa ya. Gimana tuh caranya? Pada saat itu, Nabi Muhammad itu dibantu oleh Malikat Jibril tentunya atas izin Allah. Nah, tapi, mukjizah tersebut hanya istimewa diberikan kepada Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam. Sebenarnya, tentang perjalanan ke luar angkasa ini, opa kamu juga pernah menyinggung loh di perkuliahan kakak waktu dulu. Di surat Ar-Rahman, Allah berfirman, sesungguhnya, manusia mustahil menembus penjuru langit dan bumi tanpa kekuatan, daya, pertolongan dari Allah s.w.t. Nah, ayat berapa ya mas? Aku lupa. Ar-Rahman ayat 33 kak. Bener-bener kamu Fauzi. Masya Allah, hafalan kamu bagus juga ya. Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bunga kerisan. Betul kan, Bu? Kerisantemum morifolium. Bunga ini sering sekali digunakan sebagai minuman herbal. NASA melakukan penelitian bahwa bunga kerisan ini dapat dijadikan filter udara dari formaldehid, tricholoroethylen, zilin, benzen, dan juga amonia. Zazad ini berbahaya bagi kesehatan. Kejala umum seperti iritasi mata. Jadi gimana, Bu? Mau kan, Bu, masuk ke vlogku? Oh. Dalam kamu saya, janji harus ditepati. Siap. Ya oke. Oke. Sekarang jelaskan ke saya, kamu mau buat vlog seperti apa? Aku akan buat video yang berisi segala sesuatu tentang kehidupan astronot. Tentang roket, tentang dunia ruang angkasa, tentang sejarahnya juga. Pokoknya, teman-temanku yang nonton video ini jadi tahu gimana kehidupan astronot. Hai guys, aku Akilah. Di vlog ini, aku sama Bu Suraya. Kalau kalian belum tahu Bu Suraya, dia tuh astronot wanita kebangan Indonesia loh. Keren ya? Jadi di sini, aku sama Bu Suraya bakal cerita semua hal tentang astronot. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, keep on watching my vlog ya. Bye. Gimana kak? Bisa? Oke, udah. Seorang astronot akan dilontarkan dari bumi menggunakan roket. Prinsip kerjanya sama saja dengan petasan atau roket air ini. Adanya aksi reaksi gaya pada gas dan air dapat membuat botol ini terlontar. Untuk beradaptasi di ruang angkasa yang tidak bergravitasi, seorang astronot akan banyak berlatih di bawah air. Tujuannya untuk membiasakan badan tanpa bobot dan biasa untuk bernafas dengan bantuan oksigen. Seorang astronot harus selalu berlatih fisik, baik sebelum berangkat ataupun ketika berada di stasiun 200. Kalau ada yang berpikir naik roket itu enak, coba bayangkan, bisakah kamu tidak teriak naik roller coaster? Roket meluncur jauh lebih cepat dari ini. Hai guys, sudah maghrib nih. Aku lagi buka puasa. Bu Surai bilang ke aku, kalau astronot keluar angkasa, hanya bisa bawa makanan yang terbatas. Dan, gak boleh bawa makanan yang beremah kayak gini nih. Nih kayak gini, gak boleh. Dan yang boleh itu contohnya kayak apel ini nih. Makan deh guys. Enak kok guys. Assalamualaikum cucu opa. Waalaikumsalam opa, gimana? Enak ya di sana? Ya, begini deh. Sekarang ini, opa itu kangen sekali makanan makanan ayam goreng pake sambal bikinan oma. ih, lagi saum loh opa, gak boleh ngomong gitu. Iya sih. Habis disini, susah sekali cari makanan Indonesia. Kalaupun ada ya, gak senang bikinan oma. Katanya waktu itu, mau ikut lomba vlog. Mau bikin sama Ibu Suraya, udah. Udah belum? Opa pasti gak percaya deh. Aku belajar banyak opa dari Ibu Suraya. Dia bilang ke aku, kalau latihan astronot tuh harus bisa nyelam, naik simulator, sama aku juga harus bisa benerin roket yang rusak. Keren banget ya. Eh, tapi buat aku opa yang paling keren lah. Opa bisa kerja di observatorium di tengah hutan yang langitnya masih keren banget. Pasti bagus ya. Betul lagi lah. Pokoknya, observatorium ini bisa mengamati aurora. Bagus sekali. Indah sekali. Opa mulai deh manas-manasin aku. Oh iya opa. Kan aku lagi suka Harisji nih. Masa tadi aku liat ya, Harisji ngepas foto di tempat kerjanya opa. Dia emang sih orang Inggris. Oh iya? Iya, coba deh. Ntar kalau opa lagi di sana, opa cek. Ada Harisji gak tuh? Iya, tapi kan gak mungkin Harisji itu setiap hari datang ke sana. Lagian Inggris kan luas. Iya juga sih. Iya, kalau nanti opa ketemu dengan Harisji, Akhil mau bilang apa? Bilangin ke dia, kata aku, lagunya bagus. Bikin aku jadi ingat sama Allah dan gak bakal menyerah. Alhamdulillah. ya. Op, 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 op. Op, 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 op. Aduh, 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 tanganmu kecepat. Aduh, pelan, pelan, dong. Aduh, aduh, aduh. Aduh, siap. Aduh. Ini berapa pesan? Udah, gak usah cerewet, dong. Pelan, pelan, hati-hati. Aduh, 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 aduh. aku berhati-hati apa ya tadi ya aku lupa lagi ya oh iya pokoknya kata bos temennya bos yang di luar negeri itu suka sama barang dari Indonesia dan dia mau bayar mahal oke lah terus kenapa tuh kita parkir tempat tadi emang ambil dari siapa? dari siapa ya tadi ya? si aku lupa lagi sih tadi ambil dari oh iya aku ngambil kan dari penjaga museum oh gitu si bos halo bos beres bos barang sudah dikirim oke dong gimana bos bayaran 500 ribu ya bos oke ya 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 oke bos siap 500 ribu 500 ribu 500 ribu 500 ribu nih buat bang codet alhamdulillah kelebihan emang aku kasih bang codet berapa? 700 ribu kan seharusnya ngasih 500 ribu 700 ribu tadi bos bilang gitu 700 ribu buat bang codet orang saya denger tadi 500 ribu loh kok ngeyel 700 ribu yang telpon bos kan aku 500 ribu 700 ribu 500 ribu 700 ribu 700 ribu 500 ribu ya 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 kembali 200 ya 500 ya 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 600 ribu kamidi anda they tidak ini di tanya yang anda khab bi saya saya selamat menikmati 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 terhenti kamu sentiasa berdiri kelas tidak fokus dan sampai kamu dapat kepala sekolah nggak mungkin kali gue bisa lihat sini ya nanti saya akan tegur ananya Pak guru matematika juga bilang dia tidak pernah mengejalan perang untuk masukkan buat ibu kepada akhila ibu omah berangkat ya tumbuh surah ya mama berangkat ya mau kemana kamu aku ada janji tumbuh surah ya tugas sekolah udah dikerjain belum tugas sekolah pulang dari sini aku kerjain gila Mama itu senang ya kamu aktif tapi kamu harus ingat kamu itu sekolah dan punya tanggung jawab sebagai seorang murid kerjakan dulu tugas-tugas kamu baru kamu boleh pergi aduh mama itu kilo di janji Mas sama Bu Suraya itu sibuk susah cari waktu buat ketemu dia buat aku tuh ini penting banget mah makan tahu dari dulu aku pengen jadi astronot gila Mama nggak begitu ngerti ya sama kompetisi ini yang Mama tahu seorang astronot itu harus baik di sekolah selamat menikmati selamat menikmati walaikumsalam maaf ya bu saya telat kamu kesini sudah izin sama orang tua kan udah kok bu oke yuk dulu Amerika dan Uni Soviet berlomba untuk bisa berangkat ke ruang angkasa Yuri Gagarin asal dari Uni Soviet adalah manusia pertama yang berhasil pergi ke luar angkasa. Tidak lama setelah itu, Alan Shepard dari NASA juga berhasil. Dan sejak itulah, teknologi berkembang semakin pesat. Ponsel pintar yang digunakan saat ini dapat terkoneksi dengan bantuan satelit yang diletakkan di luar angkasa. Dan kini semua orang di belahan dunia manapun tidak berbatas. Itulah sebabnya kenapa negara-negara maju bersedia mengeluarkan biaya sangat besar untuk melakukan penelitian di antariksa. Berdasarkan riset dari antariksa, dihasilkan penemuan teknologi yang belum pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Begitu? Cukup? Fugus, Bu. Ayah, boleh lihat. Bu, saya mau nanya deh. Kira-kira kapan ya manusia bisa tinggal di ruang angkasa? Kamu kenapa bertanya seperti itu? Ya kan di film-film suka diceritain tuh. Kalau suatu saat nanti mungkin aja kita bisa tinggal di ruang angkasa. Itu bener nggak sih, Bu? Saat ini memang... ...astronaut terus menerus melakukan penelitian agar manusia bisa tinggal di ruang angkasa suatu saat nanti. Jadi bisa, Bu? Kapan, Bu? Kapan? Saya udah lama sekali loh nggak kesini. Padahal waktu sekolah dulu sering sekali kesini. Jadi ingin masuk planetarium lagi. Kenapa nggak? Ayo, Bu. Bivan nimmt duur adukkasa suatu saat nanti kebergan. Bisten peradaan. Bisa.... ... Terima kasih. 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 Terima kasih.